Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma suni ala sayyidina muhammad Wa ala ala sayyidina muhammad Dipancar luaskan dari kompleks Lombaga Pengamangan Da'wah Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Apa kabar sahabat radio ku Dimanapun anda berada Kami doakan kabar sahabatku semuanya Di kesempatan pagi hari ini Dalam keadaan sehat walafiat Serta senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT Amin amin ya rabbal alamin Alhamdulillah sahabatku di kesempatan ahad pagi ini Kita dapat bersuak kembali Yaitu dalam program Sambut Mentari Untuk edisi 2 Muharram 1443 Hijriah Atau 31 Juli 2022 Dalam program Sambut Mentari ini Seperti biasa sahabatku kita akan Kembali belajar bersama Asatid dari Lembaga Pengamangan Da'wah Al-Bahja Cirebon Yaitu bersama Al-Uzad Aziz Fadli Al-Ma'rif Informasi untuk anda sahabatku Yang saat ini sedang mendengarkan melalui audio frekuensi Namun dirasa kurang jelas anda bisa mendengarkan melalui audio streaming Di www.radioku.com Atau di www.radioku.online.com Atau anda juga bisa menyaksikan langsung Live streaming di Facebook Radioku Cirebon Dan Alhamdulillah sahabatku Sudah di bersama kita Al-Uzad Aziz Langsung saja kita bersama beliau Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz Alhamdulillah Berkat doa dari Kang Irfan Juga berat sahabat Allah berikan kesehatan Dan mudah-mudahan panjang umur Amin Dan tentu selalu dengan membawa himmah Semangat ya Karena saat ini kita sedang Memperjuangkan dakwah Rasulullah SAW Bismillahirrahmanirrahim Baik sebenarnya Terima kasih Ustaz Dan Ustaz di kesempatan sambut mentari pagi ini Ada tema atau materi apa yang akan disampaikan kepada kami semua Di pagi hari ini kita akan melanjutkan Melengkapi materi pada pertemuan pekan lalu ya Kalau pekan lalu kita telah membahas tentang Ma'rifah Martabah ma'rifah Tingkatan ma'rifah Pengetahuan kita dengan Allah Pengetahuan kita dengan hukum-hukum syariat Dan pengetahuan kita dengan apa-apa yang jajikan atau ancaman dari Allah Kalau sekarang kita akan bahas kebalikannya Itu bahayanya daripada Jahl Kebodohan Orang yang tidak mengetahui Tuhan Allah Orang yang tidak mengetahui hukum syariat Maka Semua itu akan ada bahayanya Mudarat Ya baik Dapat dulu untuk menyampaikan materinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah Wa salatullahi wa salamuhu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi wa sahbihi yaman walah La hawla wa la quwata ila billah Allahumma yarabbana Inna na'udhbika min ilmin la yanfa' Wa min amalin la yurfa' Wa min galbin la yakhshar Wa min nafsin la tashba' Wa min aynin la tazma' Innaka ala kulli Syai'in kudhir Allahumma yarabbana Urzukna taubadakubla al-maut Wa syaharta inda al-maut Wal jannata ba'da al-maut Amma ba'du Yang senantiasa kami cintai Kami muliakan guru kita semua Al-Muqarumu ya Yahya Kita doakan agar beliau diberi Alih Allah Kemudahan segala urusannya Mudah-mudahan beliau diberikan ke istiqamahan Untuk kita sama yang bing kita Agar lebih mengenal Allah Lebih mencintai Rasulullah Dan mudah-mudahan beliau panjang umur Dalam ketaatan serta sehat Amin ya Rabbul Alamin Dan yang kami hormati Para pendengar radio Dimana saja anda berada Terkhusus untuk Kang Irfan Beserta kru radio Mudah-mudahan diberikan istiqamahan oleh Allah Diterima semua amal ibadah Amal kebaikannya oleh Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Alhamdulillah bagi hari ini kita Dibadikan oleh Allah Kemudahan untuk Istiqamah Mempelajari Mendalami Ilmu-ilmunya Allah SWT Ilmu membersihkan hati Ilmu tasawuf Dan ilmu yang sangat penting Untuk kita pelajari Agar kita bisa memperbaiki hubungan kita Dengan Allah SWT Dan juga memperbaiki hubungan kita Dengan sesama manusia Dan kita masih Belajar bersama Syekh Al-Imam Al-Iz ibn Abdissalam Dalam kitabnya Syajaratul Ma'arif Pada pertemuan kemarin Kita telah membahas tentang Samaratul Ma'arif Yaitu buah daripada Ma'arifah Kita mengetahui Allah SWT Kita mengetahui Mengenal Allah SWT Kita mengetahui Hukum-hukum syariat Kita mengetahui Ayat-ayat yang berisi Tentang ancaman Dari Allah SWT Bagi mereka yang bermaksud Atau ayat-ayat yang Allah beri janji kepada Ahli taat Dengan syurganya Ni'mat-ni'mat akhirat Dan sudah didelaskan juga Betapa pentingnya Ma'arifah Karena Ma'arifah Billah Atau ma'arifah Bil-ahkam syariah Atau ma'arifah Ma'adahullah Minal Jannah Awinnar Karena buahnya adalah Akan Berpengaruh dengan Aktifitas Amal kita Orang bermaksud Adalah karena kurangnya Pengetahuan Mereka Dengan Tuhannya Dengan Allah SWT Karena kalau orang sudah Ma'arifah Billah Mengetahui Keagungan Allah Kemuliaan Allah Dia tidak akan berani Bermaksiat Dia tidak akan berani Bermaksiat Pada Tuhannya Melanggar perintahnya Begitu juga bagi mereka Yang mengetahui Tentang hukum-hukum syariat Ya Orang yang tidak Mengetahui hukum syariat Tentu dia akan melanggar Hukum-hukum syariat Sebagaimana orang yang Tidak mengetahui Peraturan daerah Di daerah kita Ada larangan Agar tidak boleh Menyebrangi Batasan Persimpangan Yang disitu ada lampu merah Kita tidak boleh Menyebrangi Kecuali sudah lampu hijau Artinya ada peraturan sendiri Yang harus kita patuhi Begitu juga dengan hukum syariat Syariat punya batasan-batasan Tentu yang tidak boleh Dilanggar oleh Umat Islam Maka harus mengetahui Nah pada penjelasan kali ini Kita akan membahas Betapa bahayanya Orang yang tidak mengetahui Hal-hal tersebut Dan sebelum itu Kita akan Membacakan Fatiha untuk Mu'alif Musannif Al-Syeikh Al-Imam Aizm Al-Abi Salam Bismillahirrahmanirrahim Al-Mu'alif Al-Mu'alif Al-Fatiha 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 Kebodohan Allah SWT Dalam hadis Diriwayatkan bahwa Ketika menciptakan Al-Jahlu Maka Allah katakan Kepada Al-Jahlu Kebodohan ini Bahwa Kau adalah Paling buruk-buruknya Makhluk yang aku ciptakan Karena saat itu Ketika Allah menurut Al-Jahlu Kebodohan Makhluk yang namanya Bodoh ini Ketika suruh maju Dia mundur Ketika suruh mundur Dia maju Tidak patuh Dengan perintah Allah Atau karena Tidak pahaman Apa yang diperintakan Oleh Allah Namanya juga Jahal Bodoh Akhirnya saat itu Allah mengutuk Al-Jahlu Bahwa Kau adalah Makhluk yang Paling buruk Yang aku ciptakan Sehingga Imam Ali pun Mengatakan bahwa Al-Jahlu itu Ibarat api Yang akan membakar Sohibnya Orang yang Menyandang Kebodohan ini Maka yang harus Dilakukan adalah Mencari Air Untuk memadamkan Api tersebut Nah air tersebut Adalah ilmu Kan gitu Kebodohan itu Sangat Bahaya Gak hanya untuk Urusan akhirat Mungkin yang akan Dijelaskan oleh Al-Imam Sheikh Ibn Ibn Salam Belum hanya akan Menjelaskan tentang Bahaya di akhirat Tapi Bahaya Kebodohan bukan Saja di akhirat Kalau kita bicara Urusan dunia juga Namanya bodoh Itu sangat bahaya Mungkin orang akan Tertipu Dalam urusan perdagangan Dia tidak paham Tentang urusan Perdagangan Perbisnisnya Maka dia akan Ditipu oleh Partnernya Begitu juga di kelas Mungkin kita pernah Pengalaman sekolah Di SJSMP Kita melihat Ada orang yang Mungkin bodoh Gak tahu apa-apa Sering dikerjai Sama temannya Bodoh dalam hal apapun Bahkan Bodoh dalam hal Bahasa Mungkin kita Pergi ke suatu tempat Beda bahasa Kita gak tahu Bahasanya apa Kemudian Akhirnya ada Teman kita Yang sengaja Ngerjai Pakai bahasa-bahasa Yang kurang Berkenan Bahasa-bahasa kotor Tapi Disuruh kita Untuk mengucapkan hal itu Kita gak tahu Kalau itu Maknanya Adalah Mana-mana Yang kotor Kata-kata yang kotor Karena ketidaktahuan kita Akhirnya kita ditipu Mengucapkan hal-hal yang kotor Sehingga orang mengira Bahwa kita Mengucapkan hal-hal kotor Dan sengaja Kan itu ditipu Hal-hal yang lain pun Juga sama Yang jelas bahwa Kebodohan ini Adalah Seperti yang dikatakan oleh Imam Haddad Kebodohan itu adalah Pokok dari Semua Kejahatan Kejahatan-kejahatan Yang dilakukan oleh Manusia Di muka bumi ini adalah Karena Ketidaktahuan mereka Karena kebodohan mereka Kalau mereka melakukan hal itu Karena sengaja Dia tahu Ini sudah Jahat di atas jahat Kejahatan di atas kejahatan Akan tetapi Mayoritas Kebanyakan orang Melakukan kesalahan Kejahatan Pelanggaran Adalah karena Ketidaktahuan mereka Ketidaktahuan mereka Dengan hukum-hukum syariat Atau ketidaktahuan mereka Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Al-Jahlu disini Kalau kita definisikan Cara bahas Satu cara istilah Adalah Lawan kata dari Al-Ilim Bodoh itu lawan kata Daripada Mengetahui Yaitu Adamul Ma'rifah Tidak adanya pengetahuan Itu bodoh Berarti Kalau kita maknai Al-Jahlu disini Adalah Makna istilah Atau makna Lugawi Maka Bodoh kita Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Termasuknya adalah Orang-orang kafir Yang ada Ada Al-Jahlu Hakiki Yaitu mereka yang Memang Tidak tahu Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak Meyakinikan Akan tapi Yang dimaksud oleh Al-Ilim Masyakh Ibn Abdul Salam Disini Al-Jahlu billah Itu Yang nanti Yang akan kita Jelaskan Adalah Bodohnya kita Dengan Allah Maksudnya Tidak tahunya Kita dengan Allah Itu Bukan berarti Kita tidak Meyakini Kita mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi kita Tidak mengetahui Sifat-sifat Allah Allah punya Sifat Ar-Rahman Ar-Rahimah Pengasih Maha Penyayang Ar-Rezak Perlaku kita Yang menunjukkan Bahwasannya Kita itu Tidak mengenal Allah Sakan-akan Makanya Beliau mengatakan Akbahul Jahalat Jahalatul Insan Bil Malik Daya Paling buruknya Kebodohan Adalah Kebodohan Manusia Ketidak Tauan Manusia Dengan Tuhannya Ini Paling Bodoh Paling tingkat Puncak Tinggi Itu kebodohan Seorang Hamba Atau manusia Dengan Tuhannya Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Baik tidak Baik mereka yang Tidak meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Bahwa Allah adalah Tuhan mereka Atau mereka yang Meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala Ada Yang beriman pada Allah Akan tapi Sifat-sifat mereka Berlaku mereka Seorang anak Karena mereka tidak tahu Allah Subhanahu wa ta'ala Contohnya adalah Banyak Allah Ar-Rahimah Allah yang maha Memberi rizki Kan gitu ya Akan tetapi Banyak orang yang Sakan-akan Rizki itu datang dari Diri mereka sendiri Usaha mereka sendiri Kan gitu Padahal Rizki itu adalah Di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang menutupkan rizki Ada rizki Ada rizki Ada rizki Maksum Rizki itu ada yang Rizki yang sudah Dijamin Ada yang rizki yang sudah Dibagi-bagi Jatahnya segitu Imam Imam Ghazali Sampai menyebutkan Ada empat rizki Semuanya adalah Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada campur tangan dari manusia Ya manusia memang usaha Tapi semuanya adalah Datang dari Allah Makanya kata Imam Ali Al-Habshi Orang yang ikut campur Urusan rizki Tidak akan dilancarkan Rizkinya justru Tapi orang yang Memasrahkan urusan rizkinya Pada Allah Justru Allah akan bantu Dia urusan rizkinya Akan Allah Perluas Urusan rizkinya Akan Allah Lampangkan urusan rizkinya Permasalahannya kan kita Begitu sangat takut Kalau sehari saja Saya agak umek Cari kerja Takut gak bisa makan Kan gitu ya Ustaz takut ngajar Karena apa Ngajar kan gak dapet duit Akhirnya milih lebih Milih berdagang Nah ini kan Sana kan Dia gak percaya Ada Allah Yang maha memberi rizki Hewan-hewan aja Itu sudah dijamin oleh Allah Cicak coba Makanannya kan beda alam Yang satu di udara Yang satu di dinding Tapi masih bisa makan kan gitu Kok manusia masih bisa khawatir Lah artinya ini kan karena apa Karena Mungkin kebodohan kita itu Ketidak Tidak Ya Karena iman Mungkin karena keimanan yang lemah Keimanan yang lemah Ya seakan-akan dia itu Tidak meyakini bahwa itu semua Akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Banyak sali Kemudorotan Kemudorotan Bahaya orang Bodoh Tidak mengetahui Tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Sifat-sifat Allah sangat banyak Allah maha kasih Allah maha pampun Banyak sekali orang yang takut bertobat Dosa saya sudah banyak Allah tidak akan mengampuni saya Ini karena tidak tahu mereka Padahal kalau dia Kalau mereka tahu Ngaji Allah itu maha pampun Pengampunan Allah Rahmat Allah Lebih luas daripada Dosa-dosa yang Ada pada diri kita Kan gitu Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim Maha pengasih Maha penyayang Yang kasih sayang Allah Kepada siapapun Yang Allah kehendaki Yang meminta ampun Yang butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala Ini sangat bahaya sekali Makanya Ditempatkan oleh Al-Imam Di urutan yang pertama Di deretan yang pertama Karena pada pertemuan kemarin Bahwa Sesuatu yang agung Dilihat daripada Ta'aluknya Kan gitu Tujuan dan ta'aluknya Hubungannya Dengan Yang paling afdol Ya dia yang paling afdol Hubungannya dengan sesuatu yang Afdol Seperti hanya Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kaitannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala Berarti itu yang paling afdol Paling utamakan gitu Kalau kejelekan itu Hubungannya dengan melanggar Allah Ya berarti itu yang paling buruk Paling buruknya Kejelekan Kan gitu Begitu juga dengan jahal Paling buruknya kebodohan Adalah kebodohan Ketidaktahuan Seorang manusia Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Wabi ahkamil Qur'an Yaitu kebodohan manusia Dengan hukum-hukum Syariat Hukum-hukum Larangan Perintah Yang Allah Perintahkan dalam Al-Quran Jahal dengan syariat Hukum-hukum syariat Makanya kita perlu belajar Perlu hadir majlis ilmu Karena itulah tempat kebaikan Baca buku saja tidak banyak membantu Youtube Instagram Memang kita bisa belajar dari Media Akan tetapi Barokannya Akan berbeda Adanya Youtube Adanya Instagram Itu bagi mereka yang makdur Yang tidak bisa keluar Atau yang jauh Tapi bagi kita Mungkin yang dekat Kita bisa melangkahkan kaki kita Untuk hadir majlis ilmu Kita hadir Kita mencari kebaikan di situ Kita mencari ilmu Terutama ilmu-ilmu syariat Kita harus memperdalam lagi Ilmu syariat Ilmu tentang Hukum-hukum Halal haram Kewajiban-kewajiban Larangan-larangan Itu kan Kita tidak akan mengetahui Itu kecuali Dengan belajar Dengan mendekati para ulama Para kiai Para ustad Kebunuhan dan hukum syariat Sangat bahaya juga Orang banyak Mungkin ada Mungkin ada ya Ada Dia mengira bahwa Mencuri itu hanya Sebuah larangan di negara saja Larangan pemerintah Dia tidak meyakini bahwa Dalam syariat juga Dilarang mencuri Dilarang Minum homer Mungkin ada sebagian orang yang Meyakini seperti itu Kan karena kebodohan Dia Atau Mungkin kita yang sudah Punya bekal Ilmu syariat Larangan Untuk ngomong yang tidak baik Tapi tidak dikatakan gunjing Ya mungkin Kita Ngetuk Sehingga menyakiti Hati teman kita Mungkin itu hal-hal yang biasa Bagi mereka yang tidak tahu Padahal itu juga termasuk Perbuatan dosa Ucapan kita Yang dapat menyebabkan Orang sakit hati Itu dosa Ya Ada Sab Ada syatam Itu semuanya perbuatan dosa Mungkin ada sebagian Mengira itu hal-hal biasa saja Ya kan Orang bercanda Dengan membawa Kisah-kisah yang Tidak benar Apakah itu Hal-hal biasa Tidak Ada larangan dalam syariat Kan gitu Jadi ilmu itu sangat luas Semakin kita mendalami Semakin banyak hal-hal yang tidak kita ketahui Hal-hal yang justru itu adalah Sebuah pelanggaran Tapi kita anggap-anggap Biasa saja sebelumnya Kan gitu Ya Makanya ada istilah Hassanatul Abror Sayyatul Muqorobin Ya Abror Itu berbeda dengan Muqorob Contohnya santri Berbeda dengan orang awam Ulama Berbeda dengan santri Ada tingkatannya gitu kan Yang diketahui oleh para ulama Berbeda dengan yang diketahui oleh para santri Para ulama lebih Memerinci lagi Ya Mungkin hal-hal yang kecil Itu akan dianggap gede Hal-hal yang tidak dianggap aib Akan dianggap aib oleh para ulama Dan gitu Makanya kita harus selalu setiap hari Memperdalami ilmu syariat Ya Agar menghilangkan kebodohan kita Dengan ilmu syariat Begitu juga urusan ibadah kita Urusan ibadah kita Jangan sampai ibadah kita Begitu-begitu saja Gak ada perbaikan Ya Harus selalu diperbaiki Banyak sekali ibadah kita Yang sangat kurang Mulai dari sunnah-sunnah Apakah kita melaksanakan sunnah-sunnah Ya Banyak sekali sunnah-sunnah sholat Sunnah-sunnah wudhu Dikatakan sunnah-sunnah wudhu Sampai 500 Ada matahari sampai ribuan Ini kan kita tidak tahu Kalau kita gak belajar Ya kan Ya itu Atau mungkin kita menganggap itu Hal yang sunnah Pasal itu wajib Nah ini sangat bahaya banget Sangat bahaya banget Kan gitu Kebodohan itu sangat bahaya banget Akan menyebabkan orang Melanggar perintah Allah Akan menyebabkan orang Ibadahnya gak sah Ibadahnya gak diterima oleh Allah Kan gitu Ya Kemudian Kemudian Kebodohan dengan Ancaman Dan janji Allah Ancaman neraka Dan janji Allah Surga kepada ahli to'ah Dan ancaman neraka Bagi ahli ma' Masih ya Itu juga perlu kita Ketahui Kita baca ayat-ayat Tentang ancaman Tentang janji Allah Kita harus tahu Siksa-siksa orang yang melanggar Sholat Gak sholat Orang yang Gibah hukumannya seperti apa Orang yang berbohong Hukumannya seperti apa Seperti apa Itu juga harus kita ketahui Juga pahala Orang melaksanakan Suat jamaah Seperti apa Itu juga harus diketahui Nanti ya Nanti akan dibahas oleh Al-Imam Apa saja mudurut Bagi orang-orang yang Tidak mengetahui Ketiga Tingkatan ini Ketiga hal ini Setelah Berikut ini Insya Allah Baik Terima kasih Ustadz Atas Pembaran materinya Di Seperti Pertama kali ini Dan Sahabatku Kita akan Jadat terlebih dahulu Kemudian akan Kembali melanjutkan Pembelajaran Bersama Al-Ustadz Untuk Anda Pastikan tetap di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Radio Ku Inspirasi Spirit Hati Masih dipancar Luaskan dari Kompleks Lombaga Pengumuman Dakwa Al-Bahca Sedang Sumber Terima kasih Untuk Anda Yang masih Bersama kami Dalam program Sambut Mentari Dan Kami ingin menyapa dulu Sahabat-sahabatku Yang saat ini Sedang mendengarkan Melalui audio Frekuensi Di 92,9 FM Cirebon Kemudian di Radio Ku 104,8 FM Kuningan Radio Ku 92,4 FM Majalengka Radio Ku 104,7 FM Batam Radio Ku 1089 AM Bogor Radio Ku 88,0 FM Kuburaya Pontianak Radio Ku 89,6 FM Burbalingga Radio Ku 87,6 FM Barukal Tim Radio Ku 106,3 KC Gembar Tapura Dan Radio Ku 93,6 Aceh Besar Baik Langsung saja sahabatku ya Kita akan melanjutkan Pembelajaran kita Bersama Al-Austad Aziz Baik Saya tawadol untuk Melanjutkan materinya Bismillahirrahmanirrahim Pada segi Pertama kita telah Menjelaskan tentang Tingkatan kebodohan Semakin tinggi Kebodohan Maka semakin Bahaya Semakin besar Bahaya Yang akan Di Peroleh Bagi Setiap orang Dan paling tinggi Kebodohan Paling tinggi Paling buruk Kebodohan Adalah kebodohan Seorang dengan Tuhan Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian dengan Syariat Kemudian dengan Janji dan ancaman Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syurga Dan neraga Kemudian apa sih Buah Atau bahaya Yang akan diperoleh Bagi orang yang tidak Mengetahui Tentang Tuhannya Tentang hukum syariat Atau ancaman Dan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Beliau mengatakan Faljahlu billahi Orang yang tidak tahu Billahi Tentang Allah Musmirun liadzadi Thamaril Thamaril Arfan Orang yang tidak Mengetahui Allah Maksudnya adalah Tidak mengetahui Tentang sifat-sifatnya Allah Maka akan Membuahkan Liadzadi Thamaril Arfan Yaitu Kebalikan Daripada Buah yang Didapat oleh Mereka yang Mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada pertemuan kemarin Kita telah menjelaskan Dentang Buah Faidah Orang yang Mengetahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala Termasuknya adalah Dia Mereka Yang telah Arif Billah Maka Kedudukan mereka Akan tinggi Di sisi Allah Dan segala Aktifitasnya Akan sambung Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bernilai ibadah Waktunya tidak terlewat Kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita akan diperoleh Maka kebalikannya Kebalikannya Bagi orang yang Tidak tahu Jahl Billah Tidak tahu Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Maka perbuatan Perbuatannya Hanya akan Mencelakakan Dia Hanya akan Berakibat Dia melanggar Allah Subhanahu Wa Ta'ala Lalai dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Melakukan Keharaman Kemudian Beliau mengatakan Fainnahu Muftin Ila Khuludin Niron Dan hal-hal itu Tentu akan Mengantarkan Dia Kekal Di neraka Bagaimana Mungkin Orang yang Terkenal Dengan Allah Masuk Syurga Sedangkan Dia Tidak Mematuhi Perintah Allah Tidak Melaksanakan Hak-hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah akan Benci Allah Meninggalkan Hamba Tersebut Bagaimana Mungkin Allah Mungkin Mengenal Dia Sedangkan Dia Tidak Mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kan Gitu Sedangkan Kita Dengan Allah Itu Perlu Taqorub Taqorub Itu artinya Kita Yang Mendekati Kita Mendekati Makanya Dalam Hadis Siapa Yang Mendekati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sejengkal Maka Allah Mendekatkan Dia Sehasta Hadis Artinya Allah Akan Lebih Lebih Lagi Allah Akan Memberikan Lebih Dari Apa Yang Hamba Lakukan Kalau Misalkan Seorang Hamba Itu Mendekatkan Dari Pada Allah Dengan Satu Langkah Maka Allah Akan Mendekatkan Hamba Tersebut Dengan Beberapa Langkah Artinya Allah Malah Justru Memberikan Lebih Terbaik Untuk Hambanya Kita Yang Mendekatkan Kita Yang Berusaha Untuk Menanggir Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi 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 Orang Orang Yang Tidak Mengetahui Itu Ya Dia Tidak Akan Percaya Dia Tidak Percaya Bahwa Allah Memberi Rizki Akhirnya Dia Akan Kufur Dengan Nekmat Yang Allah Berikan Atau Dia Akan Menyandarkan Kepada Dirinya Sendiri Bahwa Rizki Yang Berdosa Mengerti Paham Kalau Kita Banyak Dosa Akhirnya Kita Begitu Rindu Mengadu Bertobat Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi Bagi Mereka Yang Tidak Mengetahui Sifat Allah Tawab Yang Maha Pengampun Maka Tentu Dia Akan Meremehkan Maksud Maksud Yang Dilakukan Memajar Wajar Saja Tidak Minta Ampun Pada Allah Atau Mungkin Mereka Akan Merasa Putus Asa Dengan Maksud Yang Mereka Lakukan Sangat Banyak Akhirnya Mereka Putus Asa Tidak Minta Ampun Pada Allah Dikira Allah Tidak Akan Mengampuni Ini Berasal Dari Kebodohan Juga Kemudian Waljahlu Bil Ahkam Musmirun Liktisa Bil Atham Kebodohan Dengan Hukum Hukum Syariat Yang Telah Allah Ajarkan Malul Al-Quran Malul Hadith Musmirun Yang Akan Membuahkan Iktisa Bil Atham Dia Akan Melakukan Hal-hal Yang Akan Membawa Dirinya Pada Perbuatan Dosa Kehinaan Pelanggaran Syariat Tentu Hina Tentu Berdosa Akan Melakukan Keharaman Karena Tidak Tahu Hukum Syariat Tidak Tahu Bahwa Beribah Itu Haram Tidak Tahu Bahwa Mencuri Haram Berzina Haram Minum Komar Haram Berpacaran Haram Berpacaran Contoh Yang Tepat Sebagian Orang Mungkin Dianggap Biasa Biasa Saja Apalagi Sudah Ada Istilah Lain Pacaran Islam Itu Haram Mungkin Sebagian Orang Meyakini Itu Biasa Biasa Saja Yang Mungkin Jangan Berzina Itu Juga Jahal Kebodohan Makanya Kita Sebagai Ustadz Atau Yang Punya Ilmu Harusnya Kita Kasih Pemahaman Masyarakat Tentang Keharuman Pacara Ini adalah Sumber Daripada Kebodohan Sebenarnya Ini tanggung jawab Kita Yang punya Ilmu Agar Kita Mensuarakan Ini Ataupun Hal-hal lainnya Banyak Sekali Yang Sebenarnya Diketahui Oleh Kita Karena Kebodohan Kita Makanya Perlu kita Buka Majlis-majlis Ilmu Dan Kita Perlu Penting Untuk Menghadiri Majlis Ilmu Seperti Itu Tidak Cukup Saja Kita Hanya Mengajar Di rumah Rumah Di Musola Musola Ngajar Ngaji Biasa Saja Kita Perlu Memahamkan Masyarakat Dengan Hukum Syariat Kemudian Termasuk Buah Maksudnya Buah Disini Adalah Mudorot Mudorot Buah Itu Kan Ada Yang Bener Bagus Dan Ada Yang Busuk Kan Gitu Buahnya Ma'rifah Berarti Buahnya Bagus Tapi Kalau Buah Dari Kebodohan Berarti Buahnya Bosok Justru Akan Mencelakakan Bagi Yang Memakan Yang Memanfaatkannya Kemudian Termasuk Mudorot Bagi Orang Yang Jahal Dengan Hukum Hukum Syariat Adalah Atil Haram Makan Hal-hal Yang Haram Makan Makan Makanan Dari Atau Orang-orang Haram Itu kan Bisa Bukan Dari Zatnya Contoh Roti Itu kan Dari Zatnya Tidak Haram Tapi Bisa Jadi Haram Kita Makan Apa Kalau Prosesnya Prosesnya Haram Contohnya Roti Itu Dari Mencuri Atau Mungkin Alat Yang Digunakan Prosesnya Halal Dengan Membeli Rotinya Juga Halal Zatnya Halal Tapi Alat Yang Digunakan Uang Yang Kita Ternyata Uangnya Hasil Dari Ngambil Dari Temannya Tidak Izin Atau Uangnya Hasil Dari Untung Dari Riba Kan Jadi Haram Bisa Mereka Melakukan Hal Itu kan Tidak Tau Kita Kan Membeli Kita Juga Ini Yang Dibeli Roti Halal Bisa Saja Padahal Uang Dari Gosop Haram Juga Orang Yang Tidak Faham Hukum Hukum Syariat Dia Akan Selalu Berbuat Dolim Kepada Sesamanya Hak Hak Manusia Akan Diambil Orang Zina Menghancurkan Mertabat Seorang Wanita Minum Khomer Dia Merusak Dirinya Sendiri Juga Merusak Masyarakat Masyarakat Resah Orang Mabuk Hilang Akal Akan Berbuat Apapun Bahkan Merusakan Masyarakat Dan Kedoliman Kedoliman Lainnya Orang Nipu Orang Ghibah Orang Mencacimaki Semuanya Merugikan Zolim Kepada Samanya Termasuk Zolim Kepada Diri Diri Mereka Sendiri Dan Itulah Kenapa Syariat Membuat Batasan Batasan Adalah Karena Kembali Untuk Maslahatan Umat Manusia Agar Umat Manusia Hidup Di dunia Dengan Penuh Maslahat Dijauhkan Dari segala Mudarat Yang akan Mereka Dapatkan Bukan berarti Membatasi Sesuatu Artinya Membuat Kehidupan Kita Di dunia Terasa Sempit Tidak Justru Itu Keindahan Keindahan Itu Di saat Kita Mematuhi Peraturan Adanya Peraturan Sehingga Terkontrol Kalau Tidak Ada Peraturan Yang Sama Kayak Hewan Hewan Saling Membunuh Saling Memakan Biasa Tidak 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 Melalaikan Melalaikan Solat Puasa Dan Kewajiban Kewajiban Lainnya Ini Beliau Isyaratkan Adalah Hal-hal Yang Wajib Hubungan Dengan Allah Tadi Pertama Adalah Hubungan Dengan Manusia Seperti Dulmil Anam Dolim Kepada Manusia Hubungan Dengan Sama Manusia Nah Sekarang Termasuk Mudarat Bagi orang Yang jahal Dengan Hukum Syariat Adalah Mudarat Zolim Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Hubungan Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Seperti Hanya Meninggalkan Solat Puasa Kemudian Wal-jahlu Wal-jahlu Bi khusah Satihad Hiddar Kebodohan Dengan Ketidaktahuan Kita Dengan Kehinaan Dunia Ini Musmirun Lilikhlad Fi Ilayha Akan Membuahkan Apa Kita betah Kita betah Merasa Ni'mat Merasa Pengen Hidup Di Dunia Merasa Dunia Adalah Segalanya Itu Kebodohan Kita Dengan Kehinaan Di Dunia Ini Kita Harus Yakini Bahwa Hidup Di Dunia Ini Ada Sementara Dunia Ini Adalah Mata Golil Dunia Ini Adalah La'ib Walahu Seperti Yang Dikatakan Oleh Allah Dalam Al-Quran Hanya Mainan Saja La'ib Walahu Mainan Senang Sesaat Saya Nyesel Kemudian Waljahlu Binafasati Daril Karar Musmir Orang Yang Bodoh Dengan Tidaktahuan Dengan Pentingnya Nafasahnya Berharganya Akhirat Akan Membuahkan Orang Lebih Memantikan Kehidupan Di Dunia Dibanding Kehidupan Di Akhirat Makanya Kita Harus Meyakini Bahwa Akhirat Itu Adalah Lebih Berharga Daripada Dunia Dan Kalau Kita Bandingkan Sangat Jauh Sangat Jauh Dunia Yang Fana Ini Dengan Dunia Yang Kekal Abadi Kenikmatan Dunia Dengan Kenikmatan Yang Abadi Di Akhirat Sangat Jauh Sangat Jauh Sangat Jauh Ya Apa yang ada Di Al-Kalina Akan Habis Sedangkan Apa yang ada Di Allah Adalah Kekal Kan Nggak Tahu Seperti Itu Sampai Bu Perbandingkan Ibaratnya Perbandingan Antara Dunia Dan Akhirat Sedikit Habis Dengan Banyak Yang Tidak Akan Habis Mana Yang Harus Kita Pilih Yang Banyak Yang Tidak Akan Habis Sedikit Habis Orang Bodoh Kemudian Bodohan Dengan Hari Hari Allah Akan Membuahkan Kelalaian Tertipu Dan Akan Terlalu Terjumus Kepada Masyidat Allah Subhanahu Masyidat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Intinya Ayo Kita Mari Untuk Senantiasa Mempelajari Mengaji Hadir Majlis Ilmu Agar Kita Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Yang Belum Pernah Kita Ketahui Agar Kita Lebih Memahami Syariat Lagi Terutama Kita Lebih Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Betapa Bahayanya Kita Jika Kita Terus Terus Dikuasai Oleh Kebodohan Terus Dikuasai Oleh Kebodohan Dan Kita Harus Menjadi Penutut Ilmu Yang Sejati Penut Ilmu Tidak Saja Bagi Mereka Yang Hidup Di Pendok Pesantren Tapi Bagi Kita Yang Banyak Bolak Balik Hadir Majlis Ilmu Seminggu Tiga Kali Seminggu Dua Kali Itu Termasuk Penutut Ilmu Yang Allah Yang Rasulullah Menjanjikan Orang Penutut Ilmu Akan Diberi Kemuliaan Yang Sangat Banyak Termasuk Beliau Mengatakan Bahwa Di Dunia Ini Semua Orang Dalam Allah Istiqamah Untuk Selalu Mengaji Ilmu Memperdalam Ilmu Mendekatkan Diri kita Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan mudah-mudahan Ilmu yang kita Dapatkan Yang sedikit ini Dapat bermanfaat Untuk kehidupan kita Di dunia Dan di akhirat Mudah-mudahan Kita diberikan Keikhlasan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dijadikan Allah Menjadi Hamba-hambanya Yang Diritui Yang Dicintai Dan mudah-mudahan Allah Pertanamkan Dalam hati kita Kecintaan Kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Wala'afu Minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Baik Terima kasih atas Ilmu yang telah Disampaikan Semoga Allah Memberikan Kemampuan Kepada Kami semua Untuk bisa memahaminya Dengan baik Dan benar Dan dapat Mengamalkan Amin Amin Terima kasih juga Untuk sahabatku Atas kebersamaannya Kami mohon maaf Atas ila kekurangannya Kami juga mohon maaf Jika ada Kata-kata yang salah Atau kata-kata yang Kurang berkenan Kita akhiri Kebersamaan kita Dengan doa Kepada Kepada Majlis Subhanakallah Wabiham Tika Asyadu La'ilahi La'aminta Astagfirullah Waduh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh